Surat edaran Menteri Agama terkait penerapan suara pengeras masjid menuai kontroversi di masyarakat, tak terkecuali di Bengkulu. Aturan yang dikeluarkan Menteri Agama tersebut dianggap membatasi ajakan untuk beribadah di masjid. Menanggapi hal tersebut, Kumbundur Bengkulu Rohidin Merisyah mengatakan, aturan pembelakuan pengeras suara masjid tersebut tidak dibuat kaku. Rohidin meminta kepada masyarakat untuk memahami terlebih dahulu aturan tersebut. Penerapannya pun diminta untuk menyesuaikan kondisi dan situasi di lapangan agar dapat membuat ketentraman di masyarakat. Penerapannya saya kira disesuaikan dengan situasi kondisi kita dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika azan memang diperlukan untuk memanggil supaya masyarakat tahu, kaum budumi juga tahu. Jadi diperlukan kegiatan ibadah dan tentu panggilan sholat harus dikemandangkan karena itu menjadi hal yang paling utama. Tetapi kegiatan-kegiatan yang memang bisa menimbulkan kekurang nyamanan bagi masyarakat sekitar juga perlu menyesuaikan. Sementara itu terkait pernyataan kontroversial dari Menteri Agama beberapa waktu lalu, tokoh agama di Bengkulu meminta agar Menteri Agama meminta maaf kepada masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan pendapat berbeda dari masyarakat. Boleh sih diatur, tapi tetap tidak mengganggu keharmonisan, apalagi tadi sampai mengucapkan mungkin masing-masing salah persepsi ya. Nah, alangkah baiknya juga sebetulnya kalau dengan aturan itu apalagi kalau ada pernyataan yang kontroversi ya, mungkin minta maaf lah, tidak ada salahnya kan. Pak Menteri minta maaf supaya tidak terjadi silang sengketa diantara pendukungnya dengan yang masyarakat yang mungkin menolak. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Kholil Qumas menerbitkan Surat Edara No. 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musyola. Dalam aturan disebutkan, pengeras suara luar dihidupkan paling lama 5 hingga 10 menit sebelum azan dikemandangkan. Baya Ziral Rehan, Kompas TV Bengkulu